Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, akhirnya tanggal 25 Desember, sekarang kita merayakan bagi umat umat Nasrani kita merayakan Natal ya dan minggu depan kita merayakan tahun baru Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi untuk semua, selamat menikmati hari-hari dengan keluarga anda I'm so happy today Saya suka Natal I love Christmas so much Now, karena ini bumbung Christmas special edition, edisi Christmas kita akan bercakap tentang customer ya jadi hari ini hari Rabu jadi hari Rabu, biasanya kita bicara tentang sales, tapi kali ini saya ingin merubah dari sudut pandang yang sebaliknya, jadi dari kacamata kita-kita sebagai customer, ya ada 5 hal yang kita bisa improve di tahun 2020, ya 5 hal yang kita bisa improve, yang kita bisa kasih sebagai hadiah ke customer kita mumpung ini hari Natal, kita bicara tentang hadiah tentang gift, tentang love ya apa sih yang kita bisa kasih kepada customer kita, yang membuat customer kita menjadi lebih loyal kepada kita dan proses sales anda menjadi lebih gampang lebih indah lebih genuine, lebih asli lebih menikmati ya yang jual menikmati, yang beli pun menikmati alright, so stay tune guys, kita akan memulai setelah yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati in fact sebetulnya ini 5 hal yang kalau saya riset kecil-kecilan adalah yang diminta oleh konsumen kita baik langsung minta kepada kita sebagai penjual, sebagai sales maupun batin gitu ya berharap diberikan oleh penjualnya oleh yang vendornya oleh kita sebagai penjual apa 5 hal yang bisa kita berikan kepada konsumen kita ya, so yang pertama adalah yang kita bilang namanya understanding atau empathy ya, dari semua semua hadiah yang bisa kita berikan untuk proses pembelian penjualan, pembelian transaksi ya selama yang kita lakukan di bisnis kita lupa kadang-kadang kita tidak meningkatkan yang namanya empathy ya, empathy atau understanding pengertian akan konsumen kita dan ini sebetulnya yang perlu kita beri kepada konsumen kita ya, hadiah natal yang bisa anda berikan nomor satu adalah kepada konsumen anda adalah understanding atau empathy apa itu empathy? empathy adalah rasa di mana anda ikut seperti pembeli ya, rasa di mana anda ikut berpikir seperti lainnya pembeli bukan sebagai penjual bukan sebagai orang yang membutuhkan komisi bukan sebagai orang yang membutuhkan dagangannya atau servisnya laku dijual dan cepat-cepat anda bisa cash in kan untuk kepentingan penjual yaitu anda so, apa itu empathy? yaitu adalah berpikir seperti pembeli contoh misalkan jika anda memiliki produk atau jasa dan anda bilang kepada konsumen anda this is good for you maka pastikan itu benar-benar good for them ya, kalau anda katakan bahwa ini baik untuk anda maka pastikan ini benar-benar baik untuk anda dan anda harus benar-benar yakin 1000% bahwa ini baik untuk anda sebelum anda ngomong itu baik untuk anda maka anda mesti pelajari dulu apakah konsumennya benar-benar butuh apa tidak apakah konsumennya benar-benar menikmati bakal diuntungkan atau tidak atau jangan-jangan hanya anda yang untung sebagai pembeli konsumennya tidak mendapatkan keuntungan ya, ingat ya hadiah natal pertama yang anda bisa berikan kepada konsumen anda adalah tingkatkan understanding, tingkatkan empathy itu nomor satu hadiah kedua natal yang kita bisa berikan kepada konsumen kita ya adalah fairness atau keadilan maksudnya gimana sih fairness ini adalah bahwa apa yang anda berikan kepada konsumen anda itu itu memang sesuai dengan harga yang anda bandrol ya harga yang kita kasih ya jadi konsumen malah harus tahu sebetulnya apakah anda memiliki profit yang standar profit yang cukup apa profit yang astronomical ya terlalu tinggi sekali ya anda perlu paham bahwa konsumen itu juga pengen tahu sebetulnya anda ini apa itu dapat profitnya itu wajar apa nggak wajar sih ya jadi fairness ini sesuatu hadiah yang kita bisa berikan ya terutama di momen-momen seperti akhir tahun ini ya momen-momen holiday seperti ini ini banyakkan kita merasa bahwa konsumen itu layak kita peras semaksimal mungkin ya dengan harga yang setinggi-tingginya karena tahu mereka membutuhkan barang atau jasa kita ya terutama kalau anda bergerak di bidang food F&B segala macam memang ini momen yang paling bagus untuk mengeruk profit ya tapi if you really want to get customer to love you jika anda ingin memberikan kesempatan untuk konsumen anda untuk benar-benar cinta kepada anda maka sebaiknya anda memikirkan tentang fairness ya fairness atau keadilan atau kelayakan kelayakan antara produk dan jasa anda dibandingkan harga yang anda tahan drop oke so it is number two gift ya hadiah yang bisa anda berikan adalah fairness so sometimes saya membutuhkan apa itu namanya honesty ya kadang-kadang kita membutuhkan honesty cukup keberanian diri untuk mengatakan untuk produk seperti ini ini memang harganya harganya memang spesial benar-benar spesial kita tidak mendapatkan margin yang banyak kita mendapatkan margin yang cukup tapi this is something for you yang we give kita kasih kepada anda we give it to you ya kita kasih kepada anda kesempatan untuk menikmati ya atau kita profit sharing dengan konsumen kita ini something yang kita juga suka ya melakukannya kita juga suka mendapatkan informasi bahwa ada produk yang profit sharing dengan kita dengan memberikan giveaway atau something like that so fairness ya fairness yang anda bisa berikan di momen-momen seperti ini gift ketiga hadiah natal ketiga yang bisa berikan kepada konsumen anda adalah kasih mereka kontrol kasih mereka kontrol ini maksudnya adalah sesekali biarkan mereka yang melakukan pemilihan terhadap produk atau jasa anda ya jadi jangan anda sarankan jangan anda paksakan tapi kasih mereka kontrol kapan mereka ingin dihubungi kontrol kapan mereka ingin datang ke kantor kontrol kapan produk apa yang anda yang mereka ingin beli kontrol fitur apa yang mereka ingin dapatkan kontrol semuanya ya apa yang perlu anda berikan kepada konsumen anda ada sebuah kasus yang menarik ya bahwa kalau kasus bisnis maksudnya ya jadi kalau ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sepatu ya saya suka sekali ini ya delivering happiness ya jadi anda tahu ada buku namanya delivering happiness yang pengarahnya Tony Shea pendiri dari Zappos ya sepatu online ini mengatakan bahwa jika anda ingin membicarakan tentang sepatu saya akan dengan senang hati menjelaskan tapi jika anda ingin membicarakan tentang hal lain tentang politik tentang cuaca tentang curhat maka telemarketernya pun disiapkan untuk menerima informasi dan berbicara tentang topik apapun yang anda pilih jadi ini semacam kontrol yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan apa yang mereka ingin bicarakan jadi Zappos ini sebuah perusahaan luar biasa ya saya beruntung pernah datang langsung ke kantornya di Las Vegas di Amerika dan saya melihat bahwa mereka memang membiarkan itu terjadi ya jadi salah satu telemarketernya malah pernah berbicara selama 4 jam lebih rekordnya hanya untuk berbicara hal-hal yang sifatnya non sepatu padahal jualannya sepatu yang dibicarakan tentang hal A, B, C, D, curhat segala macem ini namanya kontrolnya diberikan kepada konsumen bahkan telemarketernya dilarang untuk menghentikan telepon selama konsumennya masih belum mau berhenti telepon membicarakan hal yang mereka inginkan jadi curhat, curcol, segala macem dilayani dengan sukacita that's give number 3 control ya anda tidak usah buat se ekstrim misal post tapi anda ngerti part saya sometimes kita mesti give back kontrol yang selama ini kita pegang konsumen yang kontrol nama 4 hadiah yang keempat adalah hadiah yang saya paling suka yaitu namanya opsi option nah seringkali ketika kita sales kita selalu berbicara tentang pilihan yang kita pilih untuk konsumen kita nah sesekali kasih mereka opsi-opsi yang kadang-kadang opsinya adalah membeli di kompetitor anda ya jadi kasih mereka opsi yang anda sendiri riset dan anda bilang eh by the way pak bu ada opsi lain tapi bukan di tempat kita ada opsi lain yang bukan di perusahaan kita ini opsinya si A, si B, si C memang ini terlihat konyol ya anda mau jualan tapi anda semalah ngomong tentang kompetitor anda punya produk terjasa tapi well hey this is the time ya ini waktu untuk anda belajar untuk give back ya memberikan kepada konsumen anda tentang opsi-opsi yang mereka punya walaupun ada risiko konsumen tersebut tidak membeli di anda tapi this is a gift ini hadiah yang anda bisa berikan untuk konsumen anda nama 4 which is finally number 5 yaitu informasi ya konsumen kita suka sekali informasi yang menguntungkan mereka ya ini sekiranya semua pernah melakukan dan sudah melakukan informasi tentang new product, new service, new promo whatever it is ya jadi ini nomor 5 yang paling gampang yang kita sering lakukan ya jadi nomor 5 adalah kasih mereka informasi yang mereka bisa terima dan mereka bisa ambil manfaat disitu jangan kasih informasi yang mereka tidak bisa ambil manfaat oke biasakan diri untuk menyatakan seperti ini hey bu, pak, by the way ada informasi seperti ini yang saya kira anda bisa manfaatkan anda bisa ambil untung dari sana ya jadi kasih informasi yang bisa anda berikan supaya konsumen bisa ambil untung dari informasi tersebut I think kalau di dunia pabrik saya kira ini paling gampang ya harga akan naik anda informasikan harga akan turun jangan beli dulu ya sometimes berita yang paling bagus yang saya suka klien saya pernah pernah melakukan ini adalah seorang perusahaan di bidang manufakturing mereka katakan kepada konsumennya coach saya mengatakan kepada konsumen saya harga mau turun bulan depan jangan beli dulu beli nanti ketika sudah turun kalau mau beli sekarang kepepet beli 1-2 dulu jangan beli banyak-banyak karena harga pasti akan turun nih ini adalah salah satu informasi yang menjadi hadiah untuk konsumen anda dan akan semakin dicinta oleh konsumen anda oke so guys 5 hadiah waktunya Christmas waktunya kita kasih jadi masing-masing perusahaan bisa menjadi Santa Claus ya menjadi Santa Claus untuk konsumen anda sehingga konsumen anda semakin cinta dan jatuh hati dengan anda dan perusahaan again Merry Christmas Happy Holiday enjoy your family time enjoy your holiday dan saya akan senang-senang dengan keluarga dan menikmati Christmas ini I'll see you tomorrow bye-bye boom Santa Claus Santa Claus Is coming To town Terima kasih.